Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOM, 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 KOM. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOM, 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 KOM. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOM, 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 KOM Setelah selesai kegiatan supervisi di kantor Madrasa Ustadz Yusuf dan Ustadz Bunawan menyampaikan kesan-pesan terhadap MI Integral Al-Ufua. Alhamdulillah kesannya luar biasa pertama kali melihat masuk ya melihat awal ke sini pembelajaran terkesan dulu yang pertama dari segi tempatnya dulu. Bersih ya bersih kemudian terlihat nyaman asri sehingga anak-anak itu ketika pembelajaran itu nyaman gitu kelihatannya dan proses belajar juga anak-anak juga nyaman. Kemudian dari segi apa namanya pengelompokan kemudian hal-hal yang lainnya guru-gurunya juga Alhamdulillah sudah cukup bagus. Jadi kesan pertama luar biasa lah untuk MI Integral Al-Ufua. Harapan ke depan terus maju ya terus berkembang harapannya juga tambah bagus tambah berkualitas lagi lah ke depannya. Sukses terus untuk MI Al-Ufua Amuntai. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT yang sebenarnya sudah lama kami berharap bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah luar biasa sangat baik sekali penyambutan yang luar biasa ramahnya dari para pimpinan dan juga guru-guru yang murah senyum menyambut kami kehadirannya. Walaupun yang belum direncanakan secara khusus kesini ya. Yang pertama kesan kami, bagi kami yang paling penting di sebuah sekolah yang menerapkan UMI itu bagaimana penerapan pilar-pilar mutu dari sistem metode UMI itu bisa diterapkan. Dan Alhamdulillah saya lihat disini mulai dari food will pengelolanya, dukungan para pimpinannya, mulai kepala sekolah, elektor pendidikannya, dan biasanya sangat support dalam penerapan sistem UMI mulai penyediaan waktu, kemudian sarana-parasarana yang diputuhkan guru-guru termasuk dukungan kepada guru-guru dalam upgrading guru bacaan luar biasa. Yang kedua, guru-gurunya sangat luar biasa dalam mengajar semangat, antusias, dan menerapkan tahapan-tahapan mengajar di UMI sangat baik. Saya lihat tadi selama dua sesi mengajar, Alhamdulillah master learning, ketutusan bacaan dari anak-anak kita sudah cukup baik. Walaupun ada beberapa hal yang kurang, ini masih proses dan terus kita kawal mudah-mudahan ke depan lebih baik. Ya harapan kami dari pengurus UMI Foundation Pusat, ya sekolah MI Integral Okwa ini bisa menjadi sekolah model dalam penerapan sistem ketodak UMI, sehingga bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain yang ingin belajar Al-Quran, ketodak UMI yang penerapannya baik, bisa belajar di sekolah ini. Sehingga bisa menginspirasi, memberikan ilmu kepada sekolah-sekolah yang lain yang pertapatan pemimpinnya mungkin masih kurang sempurna, dengan harapan bisa berbagi ilmu dan bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga menjadi standar. Itu saja mungkin. Terima kasih. Dengan kedatangan Ustaz Yusuf dari Surabaya, selaku penyusun UMI, dan Ustaz Gunawan, trainer UMI Daerah, yang menemani terus kita datang ke madrasah untuk memantau pembelajaran UMI secara langsung. Semoga dengan kegiatan supervisi ini meningkatkan kualitas pembelajaran UMI ke arah lebih baik lagi. Pumas MI Integral Okwa mengabarkan.